Kelas 10 kurung-kurung meredekah kita masuk pada halaman 71 chapter review. Nah disini kita akan mereview pembelajaran kita pada bab ini. Yang pertanyaannya adalah jika kamu punya pilihan, apakah kamu ingin tetap sehat atau ingin senang? Nah kalau kita tentu ingin sehat ya. Kalau senang maksudnya, maksud sehat happy disini adalah melakukan sesuka hati. Jadi misalnya makan makanan yang tidak sehat, nah itu dia makan makanan cepat saji, makan cepat saji itu kan tidak sehat. Tapi kita bisa happy karena makan makanan tersebut. Nah itu maksud dari pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan dua cara favorit kamu agar tetap sehat. Nah ini apa yang kamu lakukan sehari-hari berdasarkan infografik yang di atas ya. Atau pengalaman kamu sehari-hari, apa kira-kira kebiasaan sehat yang kamu lakukan selama ini? Nah itu dia. Apakah bangun tidur minum dulu atau selalu makan makanan sehat? Atau minum selalu makan buah-buahan atau gimana? Kemudian, menurut kamu kenapa mendengarkan musik yang terlalu keras tidak bagus untuk kesehatan? Karena bisa mengganggu telinga ya, bisa tuli kita. Kemudian, beri dua buah contoh, apa yang teman sekelas kamu itu selalu lakukan untuk selalu sehat berdasarkan survei yang telah kamu lakukan pada aktivitas tas ketiga part C. Nah ini tergantung hasil survei kamu kemarin ya. Kemudian, menurut kamu bagaimana gaya hidup berakibat terhadap kesehatan? Nah ini gaya hidup itu adalah kebiasaan kita sehari-hari. Apakah kita suka makan makanan cepat saji? Atau kita tidak suka berolahraga? Atau kita gimana kebiasaan itu? Apakah menurut kamu itu akan berakibat pada kesehatan? Nah itu jawabannya. Dan juga ini, tidur terlalu malam ya. Waktu tidurnya tidak sampai 7 jam. Nah itu juga mengakibatkan, termasuk lifestyle ya, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Kemudian, menurut kamu kenapa orang harus memperhatikan pada baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik? Nah ini karena kedua-duanya saling mempengaruhi ya. Karena kalau kita kesehatan mental tidak bagus, maka fisiknya juga akan berkibat kepada sakit. Begitu juga orang sakit biasanya mentalnya juga tidak bagus. Kemudian, apa tiga bagian dari prosedur teks? Nah ini dia. Kita lihat pada halaman sebelumnya, prosedur teks itu ada tiga bagian. Ini, title, purpose, dan steps. Itu bagian-bagian dari prosedur teks. Nah, kemudian tulislah tiga kata yang bisa digunakan sebagai langkah-langkah sinyal ketika kamu memberikan tips untuk melakukan sesuatu. Nah, apa saja tiga kata itu adalah tujuan, goal, material, dan step. Kemudian, tulis dua kelimat yang bisa dipergunakan sebagai pengantar pada bagaimana caranya tetap sehat. Nah, ini berdasarkan proses kamu pembelajaran ya. Bisa kalian diskusikan bagaimana maksudnya apa yang telah kamu pelajari dalam pelajaran ini. Silakan kamu buat ya. Tergantung dari proses kamu belajar. Kemudian, kita lanjut ke refleksi. Silakan kamu refleksi pada bab ini. Tulislah refleksi kamu itu pada kota, kota ini ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan. Nomor satu adalah apa yang menjadi paling kamu gemari pada bab ini. Kemudian, what are the top three things? Apa tiga hal yang paling utama yang telah kamu pelajari? Kemudian, apa lima kata kunci yang paling penting pada bab ini, pada topik ini? Nah, kata kuncinya mungkin bisa sehat, mental, fisik, terus apa lagi? Nah, topik kesehatan ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Kalau ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di komentar untuk memperkaya kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like, share dan subscribe dan like, share dan subscribe. Jangan lupa subscribe dan like, share dan like, share dan subscribe.